Sekarangnya kita coba merancang satu persatu dari buka dulu softwarenya Nah, ini pertama menu yang akan muncul saat pertama kali Pertama kali dibuka softwarenya, jadi ada banyak pilihan nih, ada interior, ada exterior Nah, ya untuk sekarang kayaknya lebih gampang kita ngomongin interior dulu aja gitu Pertama-tama kita coba dulu ini, pencet yang interior biasa Nah, disini ada beberapa keterangan Misalkan, ya ini Oke, terus disini kita bikin nama roomnya, misalkan kita mau bikin kantor gitu, ruang kantor Terus disini, ini adalah bentuk ruang yang mau kita bikin gitu Jadi pertama kalian pilih mau kotak atau L-shaped, semi-circle, shade roof, atau polygon gitu Jadi, terserah kalian Jadi kalau mau kotak aja nanti ada di dimensinya keliatan Ukurannya panjang kelebarnya berapa, tingginya berapa Nah, kalau misalkan mau bentuknya agak-agak aneh gitu Pilih yang polygon, nanti kita bisa merancang sendiri Jadi ini cuma dikasih tau tingginya aja Kita akan bikin tiga Nah, ini adalah tinggi dari reference plane Reference plane itu adalah area yang akan dikalkulasi gitu Nah, defaultnya adalah 0.75 Itu karena biasanya 0.75 ini adalah lokasi di mana ketinggian meja gitu Yang biasanya mau dihitung Ya, terus ini Ini adalah material standar atau default dari ruangan pada umumnya Jadi biasanya lantai itu Ya, ini reflection factorsnya 20 Ceiling itu 70 Wall itu 50 Jadi dibiarkan aja gini Dan, ya, ya oke aja Kita oke Ya, nah Karena kita tadi pilih polygon Jadi kita bikin ruangan sendiri nih Nah Ini titik ini Jadi kita Lebih enaknya sih mulai dari Dari titik 0, 0 nih X0, Y0 Terus kita klik Satu titik Terus kita klik di titik yang lain Misalkan kita mau bikin ruangan 5 meter 5 meter Klik lagi Terus Nah Terus Kali Nah ini ada pilihan Mau jadi ke atas atau ke samping Ya, biasanya ke atas ya Jadi Itu Yang kita gambar itu adalah denahnya Pilih ketinggiannya Maksudnya 3 meter Finish Nah Jadi bentuk denahnya nanti Seperti ini Sesuai yang kita bikin Terus Nah ini tag Di sini itu Untuk melihat Denahnya dan 3D-nya Jadi ntar 3D-nya Seperti ini Jadi kalau udah Membentuk sebuah Ruangan Gampang Selamat menikmati